Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Berjumpa lagi dengan saya Pak Ari Dalam pelajaran keyboard kali ini Nah, kenapa Dalam pelajaran keyboard ini saya kok Pakai HP Karena saya akan Mengajari Cara membedakan akot mayor Dan minor Kalau kemarin itu kan sudah Ada Teorinya ya Akor mayor Akor minor Akor diminished dan akor Augmented Nah, kali ini Saya Akan mengajarkan bagaimana Cara membedakan akor mayor dan minor dulu Akor mayor dan minor Seharusnya kalau Mapel keyboard itu ya Prakteknya ya Praktek di keyboard kan Karena tapi kalau Sekarang kan masih pandemi ya Sehingga mungkin Banyak diantara Anda yang Tidak memiliki keyboard di rumah Sementara kalau harus datang ke sekolah Kan juga ribet Harus ada izin orang tua dan sebagainya Sehingga Sehingga Pelajaran praktek keyboardnya kita ganti dengan pelajaran Solves ya Atau latihan Telinga Dengan Menggunakan aplikasi Kali ini My Ear Training Kalau dalam pelajaran Masih teknologi Untuk kan kita Memakai complete rhythm trainer Yang ini Tapi kalau Kali ini Untuk membedakan akor Mayor dan minor Itu pakai My Ear Training Nanti Di pelajaran yang berikutnya Bukan hanya sekedar Membedakan Akor mayor dan minor Tapi juga mayor dan minor Diminis Augmented Ya Harapannya begitu nanti Ya Oke Langsung saja Kalau Anda Sudah punya Aplikasinya Namanya My Ear Training Ini Ya Yang warna oranye ini My Ear Training Ini adalah aplikasi Sebenarnya bukan hanya untuk akor Tapi saya mengambil ini Hanya untuk akornya saja Karena Lumayan Bagus ya Step-stepnya Nah Kalau kita masuk ke Aplikasi pertama kali itu Biasanya tampilannya seperti ini Ya Kalau ini keluar lagi Nah ini keluar ya Nah kalau masuk Biasanya tampilannya seperti ini Anda nanti pilih yang exercises Ya Exercises Dan disini ada Pilihan-pilihan Standar Rhythm Tonal Sync Dan lainnya Ini banyak sebenarnya Tapi kita Ke standar saja Ya Ini sebenarnya Sebelum akor itu ada Interval ya Identify interval Atau mengidentifikasi interval Tapi Langsung ke akor saja Karena ini yang Lebih banyak dipakai Sehari-hari Ya Kalau interval itu Lebih ke Ya sebenarnya penting juga Tapi lebih ke Teori musik Ya Kalau akor itu kan Semua orang itu Semua musisi maksudnya Semua musisi itu Wajib Bisa Mengerti akor Ya Meskipun itu Drummer Atau Pemain ketipung Ya Itu tetap Wajib tahu akor Karena paling tidak Dengan Dia tahu akor Dia itu tahu Kalimat lagu Ya Tahu progresi akor Tahu kalimat lagu Tahu Dimana Atau kapan Dia harus Memainkan Fill in Nah gitu Tujuannya Itu Sedangkan untuk penyanyi Meskipun dia Tidak main Instrument Dia harus tahu akor Wajib banget itu Karena kalau tidak tahu akor Nanti Dibohongi pemainnya Bisa Ya Atau Untuk mencari suara Menyocoknya suara itu Kalau tidak tahu akor Susah ya Nah Ini kita ke Kort dulu Kort Nah disini ada pilihan Mayor minor Close Mayor minor Satu Mayor minor Satu Keterangannya itu Mayor minor Close Harmony Ini Kemudian ada Yang di bawahnya Mayor minor Dua Mayor minor Open and Close With In 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 Itu Balikan ya Inversion In In Itu Inversion Artinya Balikan Kemudian yang tiga Ada triad 1, mayor, minor, augmented, diminished Close harmony Nah itu nanti kita tahapan berikutnya Ke arah situ Bedanya mayor, minor 1 dan mayor, minor 2 Itu apa? Kalau yang 1 itu Close harmony, close harmony itu Misalnya Akor mayor ya Itu kan domisol, ya sudah domisol aja Susunannya CEG misalnya Akor C mayor CEG Akor F mayor ya FAC Itu close harmony Nah kalau yang mayor, minor 2 ini Ini Open and close Jadi ada yang close ada yang open Yang open harmony itu Susunannya tidak selalu domisol Bisa saja do sol mi Bisa saja mi do Sol Loncat-loncatnya banyak Jadi tidak langsung Tets-tets gitu Tapi Dengan interval yang Lebih tets Bisa yang Six atau Tent Mi do sol Itu kan mi do sol Berarti Mi do itu kan six Kemudian do sol Queen Nah itu Intervalnya Loncat-loncat Tapi kalau do mi sol itu kan Tets semua Tets mayor, tets minor Ya kita yang belajar yang mayor and minor Ini juliusnya Nah sebelumnya Kita perlu tahu Prakteknya dalam lagu Supaya kita bisa membedakan mayor dan minor Untuk lagu mayor itu Lagunya Yang memakai akut mayor itu adalah Ibu kita Kartini Ibu kita Kartini Ibu kita Kartini Sol misasinya kan Do re mi fa sol mi do Ya itu akutnya mayor Kemudian kalau minor Kalau lagu wajib itu syukur Dari yakin ku teguh La 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 do sila Ya itu minor Atau boleh saja minor itu pakai lagu camur sari Bisa Misalnya Lagunya lemar hum didi kempot ya Ing setasiun balapan Nah itu minor Nah aplikasinya bagaimana Kita langsung saja latihan disini Ini nanti Anda akan mengerjakan 20 Nah memainkan bukan mengerjakan Memainkan 20 20 soal ya Oke Nah ini Nah Ini mayor atau minor Kalau kita cocokkan dengan lagunya Ing setasiun balapan Kalau ibu kita Kartini Ibu kita Jadi minor Ibu kita Kartini Gak pas kan In setasiun balapan Minor 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 ini Ya In setasiun balapan Minor In setasiun balapan Minor minor lagi nih yang stasiun balapan ini minor terus ya suka-suka ini aplikasinya ya nah ini yang stasiun balapan ibu kita kartini nah ini mayor nih ibu kita kartini ibu kita kartini mayor yang stasiun balapan minor ibu kita kartini ibu kita kartini ibu kita kartini ibu kita kartini ibu stasiun balapan minor ibu kita kartini ibu kita kartini ibu kita kartini ibu kita kartini ibu stasiun balapan minor ini yang stasiun balapan ibu kita kartini ibu kita kartini ibu kita kartini stasiun balapan minor ya nah sukses ya 20 dijawab benar semua sukses rate 100% gampang kan ya ini mayor minor harusnya bisa ya bahkan boleh dibilang kalau anda tidak mampu membedakan akut mayor dan minor mohon maaf ya kayaknya anda salah pilih sekolah anda kurang pas kalau sekolah di jurusan musik karena ini basic sekali ya mayor minor itu adalah basic sekali nah nanti anda mengerjakan tugasnya minimal ya nilainya 75 lah ya jadi 75% ya nanti jadi sukses ratenya minimal 75 itu KKN nya ya oke untuk pelajaran kali ini saya jawabkan disini jadi yang penting kalau anda belum bisa sampai 75 ya anda latihan terus ya tadi caranya ya nah itu tadi dengan mencocokkan lagu ya mayor itu ibu kita kartini ibu kita kartini ibu kita kartini ya kalau minor bisa syukur bisa atau stasiun balapan bisa itu bisa atau syukur dari yakin ku teguh ya gitu oke selamat bermain-main dengan akut mayor dan minor nanti saya tunggu upload videonya permainan anda di aplikasi my ear training oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati